supaya dia tertutup nonton juga gimana lu bisa nikmatin main game eh apa? apa-apa biar itu aja semenjak punya anak masih main game tetap ngurus anak mah ngurus karena aku bagiannya tuh biasanya malem pas pulang kerja dan beres-beres aku tuh dari jam 10 sampai jam 2 pagi lah paling lama disitu aku istirahat tapi gak setiap hari paling seminggu tuh 3 kali 4 kali lah aku memenis sampai jam 2 pagi karena masih ada kerjaan lain paling gak bisa membuat istri aku juga nyaman karena kan dia cukup rekod tuh harus ngurus juga sama pompa asinya dia harus jaga jadi istriku tuh per 2 jam dia pompa asinya jadi dia stok supaya karena anakku ini minum asinya banyak sekali minum tuh bisa 115 minit jadi tinggi tingkat konsumsinya jadi istriku harus manage supaya dia tertutup gitu apa? dia bantu main, jagain kalau dia agak rewel nenangin supaya dia tidur sementara istri bisa istirahat dulu karena per 2 jam dia harus bangun untuk pompa asinya karena kalau istri tuh dia tidurnya kurang bagus mungkin karena stress dan pencapaian asinya lu gak bakal kumpul jadi aku jaga supaya istriku juga saat mengasihi ini dia kondisi secara fisik istirahatnya dan juga isinya cukup sekarang udah 1 bulan ya dari hari awalnya oh bisa semuanya biasa aja kalau gua gak bikin ruang bahkan mbakku kita ada mbak satu yang bantu juga itu sampe kaget saya baru kali ini kerja liat bapaknya anak berani banget megang anak yang masih berapa hari gitu yang lain biasanya takut pak katanya kalau padi itu mah cuek aja gitu cara megangnya juga bener gitu saya bilang ya kalau megangnya bener ya cuek aja ya biasa aja gitu ya kadang-kadang kadang-kadang kalau aku istri pengen mandiin kalau dia lagi habis puh gitu gitu atau dia udah sore gitu aku coba-coba aja pengen tau bisa gak ternyata bisa gak susah anak-anak itu bisa miring-miring atau gini udah bisa kaget dong kaget dia udah bisa miring terus dia bisa balik begini terus dia bisa lompat pakai punggungnya karena kakinya kuat jadi dia mendorong ke belakang gitu terus dia udah mulai mengeluarkan suara-suara aneh gitu oh gitu-gitu dan dia udah mulai lebih banyak kebangunnya daripada tidurnya kayaknya udah mulai hampir tapi lu kalau misalnya sekarang lagi kerja gitu di luar kerindukan anak-anak seperti apa sih? ya rindu biasa aja lu kan udah dewasa bisa kontrol iya udah jangan tau lebay juga lah gitu banyak juga kok yang punya anak di luar gua cukup kontrol kok jadi artinya kalau kadang-kadang lagi kangen gua biasa video call sebentar mana Biel tapi aku lebih fokus sebenarnya jaga istriku sih biasanya aku lebih fokus kayak gimana lukanya udah beres dulu kamu gimana hari ini kecapean karena banyak kan orang tau fokus sama bibinya istrinya akhirnya merasa disepelekan karena yang paling penting ibunya happy kalau ibu happy anak cuma happy soalnya happy nah ini kan pasang melahirkan biasanya kan kalau perempuan itu maaf nih berat badulan gak naik mempermasalahkan gak sih? oh banyak enggak untuk istri sendiri iya iya maksudnya enggak lah penamanya orang harus melahir kan ngapain lu masalahin siapa sih masalahin begituan polong soal parenting kayak gini lu punya preferensi gak sih? maksudnya kebasa atau orang tua kan? atau kayak gitu apa? punya apa? soal parenting ini parenting kayaknya lu tuh gak jago banget lu orang referensi oh enggak jago banget bang enggak kita kan komunikasi aja istri sama aku tuh komunikasi istri maunya gimana aku maunya gimana kita obrolin terus kita praktekkan ke anak kita karena kan istri banyak baca banyak pengalaman aku juga banyak pengalaman tapi jarang baca ya jadi akhirnya kan ilmu ini akhirnya yang kita lihat dari orang tua kita ada yang kita ambil ada yang enggak jadi kemudian kita nanti praktekkan ke anak kita sesuai dengan apa yang kita udah kompromikan kayak masalah sekolah treatment anak aku memperboleh gak pakai suster tapi suster itu hanya berlaku sampai usia di lima tahun itu dia sudah tidak boleh lagi membantu anak ini jadi anak ini harus mengerjakan semuanya sendiri susternya hanya punya tugas mengawasi aja dan itu deal sama aku karena saya gak mau anak saya menyuruh-nyuruh mbaknya tuh suka-suka dia kayak anak raja dia ya kalau masih kecil perlu dibantu lah ya tapi kalau udah lima tahun makan apa ya udah beresin sendiri makan sendiri jangan kayak bos gitu loh nyuruh-nyuruh suka-suka hati kan kalau anak kecil dibiasain kayak begitu kan dia suka-suka dia kadang yang dia tahu jadi saya gak mau anak saya begitu suka nyuruh-nyuruh orang dia harus belajar dengan dia sendiri karena anak saya ini saya berharapnya dia bisa jadi orang yang melayani bukan orang yang cuma taunya dilayani jadi dia bisa berproses dari dari bawah sampai ke atas itu dia menghargai proses hidupnya dan orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih